Nah Mas Indra mungkin juga bisa dijelaskan nih Apa sih forum arti dari forum Y20 ini Terhadap forum yang lebih besar di G20 nih Nah Mas Indra mungkin bisa diberikan gambaran sedikit Ya baik, jadi Y20 itu adalah sebuah engagement groupnya Mas Jadi Y20 itu beberapa engagement group Business 20, Women 20, dan seterusnya Nah Y20 adalah engagement group khusus Yang dibentuk untuk menaungi aspirasi teman-teman pemuda Dari negara G20 Jadi emang forum khusus anak mudanya nih Nah yang kemudian akan dideliver kepada presiden atau tuan rumah Untuk kemudian menjadi bahan diskusi bagi para presiden-presiden negara G20 KTP nanti Jadi semacam apa ya rangkaian untuk menuju ke G20nya Semacam itu sih Mas Nah ini kan sudah 10 tahun kalau nggak salah ya Dilakukan G20 Nah apakah selama 10 tahun ini rekomendasi-rekomendasi yang ditelurkan Atau draft rekomendasi yang ditelurkan oleh G20 ini Ada terimplementasi di negara masing-masing G20 atau seperti apa nih? Mas Indra mungkin bisa ada gambaran Pada beberapa kasus itu terimplementasi Mas Misalkan rekomendasi Turn believing ya Misalkan penggunaan barang-barang plastik Misalkan sekarang kan Kalau kita lihat Lebih cenderung menggunakan tumblr segala macam Karena apa-apa Policy sudah sangat membumi itu ke level masyarakat Jadi emang policy itu emang tidak bisa langsung sekali jadi Tapi membutuhkan proses Nah itulah kenapa Di G20 pasca summit PR kami Sebagai penitian maupun coach Melakukan advokasi Agar itu tidak menjadi cuma draft doang gitu ya Sampai ke advokasi ke pemerintah Maupun ke masyarakat itu sendiri Seperti itu Mas Medcom.id A part of Media Group Network